Intro Halo sahabat UT, berjumpa lagi bersama saya Ahmad Opironi dalam Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka, Palembang. Halo sahabat UT, udah pada tau gak sih? Salah satu penunjang untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik adalah dengan melanjutkan pendidikan kepergeruan tinggi. Namun dalam prosesnya, kita membutuhkan usaha agar gelar yang akan kita dapatkan nanti dapat digunakan untuk berbisnis maupun mencari pekerjaan. Nah, di Universitas Terbuka, Palembang, dengan skema belajar jarak jauh, kita sangat membutuhkan keseimbangan untuk memanajemen waktu. Saat ini sudah bergabung bersama saya, salah satu dosen Universitas Terbuka, Palembang, dan juga manajer BBLBA, Ibu Triana Sri Gunarti, SEMSI. Halo Bu Ana, apa kabar? Halo Kak Ofi, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu Ana mungkin sahabat UT yang lagi menonton program kita ini penasaran, siapa sih Ibu Triana ini? Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman yang ada di sana? Baik, sahabat UT, perkenalkan saya Triana Sri Gunarti. Saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi, kemudian kebetulan sudah dipercaya di teman-teman ataupun sahabat UT dalam proses pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan BBLBA. Baik, jadi teman-teman yang dari Fakultas Ekonomi ini salah satu dosennya, kalau boleh tahu program studinya apa Bu Ana? Program studinya ke manajemen Kofi. Iya, karena di Fakultas Ekonomi itu ada beberapa program studi ya? Betul, ada manajemen, ada akutansi, kemudian ada ekonomi pembangunan, kemudian ada juga satu program studi yang baru yaitu pariwisata. Untuk bergabung di Universitas Terbukanya itu sudah mulai dari kapan ya Bu Triana? Ya, Kofi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya sahabat UT, jadi kami mulai bergabung di UT itu mulai 2008 di bulan Desember. Jadi kemarin itu kita ada tiga dosen yang masuk ke UT Palembang, saya, kemudian juga ada Pak Steven Antoni, kemudian ada juga Bu Hartati. Jadi kita waktu itu bareng-bareng di dosen di UPJJ UT Palembang, tentu dengan Fakultas dan program studi yang sesuai dengan latar belakang masing-masing. Gitu, artinya sudah lama sekali Bu Triana ini mengabdi untuk Universitas Terbuka terutama di UPJJ UT Palembang. Ya, lumayan lah Kofi ya, dibilang lama juga nggak juga, dibilang baru ya, lama juga ya. Artinya Ibu Triana sudah tahu gimana UT itu sendiri nanti berkaitan dengan topik yang akan kita bahas hari ini terkait strategi bagaimana sih agar bisa cepat lulus di Universitas Terbuka, khususnya di UT Palembang sendiri. Nah, kalau sudah lama, terus juga dosen juga, kita mungkin langsung saja penasaran kepada Bu Triana gimana sih tips dan triksnya untuk belajar di UT itu sih agar efektif gimana sih? Ya, jadi sahabat UT juga Kofi ya, sudah pada tahu ya kalau di Universitas Terbuka itu menganut sistem pembelajaran jarak jauh. Artinya jarak jauh itu antara mahasiswa dengan tutor atau dosen itu tidak bertemu langsung, tapi melalui media. Media itu bisa berupa bahan ajar atau modul ya, kemudian bisa lewat radio atau TV ya. Nah, tentu ini membutuhkan suatu manajemen waktu yang sangat dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah tergabung dalam UT bisa mencapai tujuan ataupun bisa menyelesaikan studinya secara cepat waktu. Nah, di sini ada beberapa tips ya, ada beberapa tips dan trik yang mungkin bisa diterapkan oleh sahabat UT ataupun mungkin teman-teman yang menonton acara ini ya. Jadi, ada beberapa tips ataupun trik yang pertama, teman-teman atau sahabat UT harus pastikan bahwa nilai itu pastikan stabil. Stabil, kemudian usahakan untuk cenderung naik, usahakan cenderung naik, kemudian kalaupun nanti ada yang nilainya jelek ataupun tidak lulus ya, itu mungkin nanti bisa diulang atau diperbaiki. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, teman-teman kan nanti ada masa registrasi ya, Kofi ya. Ada masa registrasi, dalam satu tahun itu ada dua masa registrasi. Nah, ketika teman-teman mulai merencanakan ataupun memilih mata kuliah-mata kuliah dalam satu semesternya, pastikan bahwa teman-teman itu mengambil jumlah SKS yang sesuai dengan kapasitas. Jadi, mahasiswa UT ini ada dua ya, Kofi ya. Ada yang bekerja, kemudian ada yang memang murni tujuannya kuliah. Untuk kuliah ya. Nah, terutama untuk yang bekerja, pastikan bahwa sahabat UT ataupun teman-teman di rumah mengambil SKS sesuai dengan kapasitas ataupun kemampuan teman-teman ya. Sehingga nanti teman-teman bisa memanajemeni proses pembelajaran itu sendiri. Takutnya gimana? Takutnya, targetnya sih pengen cepat selesai, Kofi ya. Apalagi teman-teman yang mengambil jenis layanan non-sipas ya, non-system paket semester ya. Jadi, itu bebas ya, sepanjang itu tidak melebihi 20 ataupun 24 SKS ya. Kalau teman-teman, misalnya nih, ah saya mau pengen cepat selesai nih, terus pas registrasi, teman-teman ambil maksimal SKS-nya misalnya 20 atau 24. Padahal teman-teman kerja ya, teman-teman kerja sehingga ketika proses menjalani perkuliahan ataupun proses pembelajaran, teman-teman tidak maksimal ya. Nah, itulah kenapa salah satu triks pastikan bahwa teman-teman harus mengambil jumlah SKS sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Sehingga teman-teman nanti bisa memanajemeni waktu proses pembelajarannya nanti ya. Nah, kemudian berikutnya adalah nanti teman-teman yang mengambil layanan tatap muka ataupun online, ataupun daring ya, ataupun tutorial online, nanti teman-teman akan mendapatkan media pembelajaran melalui e-learning ya, kalau yang daring ataupun online. Nah, ketika teman-teman mendapatkan tugas dari dosen ataupun tutor ya, kalau di UT itu lebih dikenali dengan tutor, pastikan bahwa teman-teman mengerjakan tugas ataupun pertanyaan-pertanyaan ataupun quiz-quiz yang diberikan oleh tutornya itu dikerjakan secara tepat waktu. Nah, misalnya nih, kalau ke OV kan dulu waktu S1 dulu kan suka dapat tugas ya dari dosennya, itu gimana cara mengerjakannya? Kerjakannya ketika memang tugas itu diberikan oleh dosen tersebut, Bu. Jadi tidak menumpuk di, kalau biasanya itu kita di akhir batas waktu pengumpulan, kita baru kerjakan, itu kan nanti bakal banyak tuh semua tugasnya. Jadi kalau memang ada tugas dari dosennya, langsung kita kerjakan itu biar yang, kalau nanti ada tugas lain, kita bisa kerjakan langsung juga seperti itu. Nah, betul. Jadi itu maksudnya sahabat UT ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan tugas, karena teman-teman kan dalam satu semesta itu bukan hanya satu mata kuliah ya. Jadi ada beberapa mata kuliah, tentu dari beberapa mata kuliah itu akan mendapatkan beberapa tugas. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan tugas, satu mata kuliah A misalnya ya, silahkan teman-teman kerjakan sesuai dengan waktunya. Nanti di hari berikutnya, teman-teman mengerjakan tugas yang berikutnya lagi. Sehingga teman-teman bisa mengerjakan tugas dari si tutornya itu secara tepat waktu. Jadi nggak ada lagi ya Bu ya, nanti keluhan banyak tugasnya kalau kuliah di UT ya Bu ya. Iya, betul. Karena akibat mereka menumpuk di satu hari terakhir untuk pengumpulan tugasnya. Nah, jadi dalam satu minggu itu kan kita punya tujuh hari ya Kak Opi ya. Punya tujuh hari. Jadi teman-teman silahkan dibagi, misalnya teman-teman dalam satu semester itu ambil lima mata kuliah dengan jumlah SKS, 18 taruh lah ya, 18 SKS. Nah, misalnya di hari Senin teman-teman mengerjakan tugas untuk mata kuliah A. Kemudian di hari Selasa untuk mata kuliah B. Seterusnya sampai selama tujuh hari berikutnya. Jadi tidak menumpuk di ujung tadi ya gitu. Buat sahabat UT yang lagi nonton, itu dicatat ya dari trik ini baru yang kedua. Ada lagi ya Bu ya? Ketiga. Jadi dicatat jangan sampai nanti tugasnya menumpuk. Itu tadi sudah dijelasin oleh Ibu Triana. Baik silahkan lanjutkan trik sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah, nanti kan teman-teman ada yang namanya membaca ya. Kita kan kalau belajar membaca modul ya. Baca modul. Nah, modulnya UT itu teman-teman atau sahabat UT pasti tahu ya. Tebelnya segini-segini Kak Opi ya. Jadi kalau kita baca yang namanya SKS, Sistem Kebut Semalam, tentu tidak akan bisa kita selesaikan satu buku itu, satu modul itu. Nah, dalam satu modul itu ada beberapa yang namanya KB, kegiatan belajar ya. Kemudian ada juga modul 1, modul 2, 3, dan seterusnya. Nah, teman-teman silahkan, pertama teman-teman buka dulu misalnya mata kuliah manajemen keuangan ya. Taruhlah misalnya, karena saya adalah dari dosen manajemen, taruhlah misalnya manajemen keuangan. Modul manajemen keuangan itu ada sembilan modul misalnya Kak Opi ya, ada sembilan modul. Kemudian teman-teman punya waktu selama, dari pertama teman-teman mendapatkan modul itu, sampai teman-teman menjelang uas, itu teman-teman punya waktu selama delapan minggu misalnya ya. Nah, delapan minggu itu silahkan teman-teman bagi. Misalnya sembilan modul itu, teman-teman alokasikan waktu misalnya dalam satu minggu pertama, ataupun satu bulan itu teman-teman punya waktu baca malu itu berapa halaman gitu. Jadi, tidak menumpuk di ujung-ujung ketika mau uas. Karena bukan jadi rahasia umum lagi ke Opi ya, kadang-kadang teman-teman ataupun sahabat UT, bahkan mungkin ke Opi juga dulu waktu kuliah ya. Waktu kuliah S1 suka, apa sih? SKS ya Bu ya? Ya, sistem SKS. Jadi, ketika besok ujian mata kuliah. Itu baru bukunya dibaca. Baru bukunya baru dibaca. Jadi, pas terima soal ngeblank ya gitu ya. Apalagi kalau malamnya bergadang ya Bu ya? Betul. Jadi, silahkan dialokasikan waktu, kemudian bertahap, kemudian pahami, dan baru nanti teman-teman buat rangkuman ataupun ringkasan ya. Nah, itu salah satu tips ataupun trik supaya teman-teman bisa cepat lulus ya. Nah, berikutnya adalah teman-teman, terutama teman-teman ataupun sahabatnya, teman-teman yang bekerja, ke Opi ya. Tentu teman-teman pikirannya terpecah ya antara kerja dengan pendidikan ya. Nah, teman-teman fokus dulu dengan tujuan awal. Teman-teman tujuan awalnya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, itu tujuannya apa dulu? Nah, ketika teman-teman bentrok antara pekerjaan dengan pendidikan, teman-teman harus kembali ke fokus awal. Oh, saya kuliah ataupun mengambil pendidikan yang lebih tinggi lagi, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi saya misalnya gitu ya. Atau misalnya, oh saya mau meraih gelar S1 supaya saya nanti bisa... Penyetaraan gitu ya? Ya, misalnya penyetaraan ataupun naik pangkat misalnya gitu ya. Nah, fokuskan itu terlebih dahulu supaya nanti teman-teman ingat tujuan awal dari teman-teman kuliah. Itu dulu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah ingat dengan fokus ataupun tujuan awal, nanti teman-teman otomatis akan kembali bahwa teman-teman tugasnya itu apa. Selain bekerja, tentu teman-teman harus bisa membagi waktu dengan belajar, misalnya malam atau dan sebagainya. Tuh ya. Kemudian berikutnya adalah tentu yang terakhir, teman-teman jangan lupa berdoa. Karena segala sesuatunya itu atas izin Allah. Ya, khabar ya. Iya. Ini memang sangat bermanfaat ya tips dan trik. Terlebih lagi mahasiswa universitas terbuka ini beraneka macam ya Bu. Ya, betul. Betul kata Bu Triana tadi, ada yang sambil bekerja, bahkan ada yang harus mengurus rumah tangga, harus bekerja juga, dan harus kuliah juga ya Bu ya. Jadi memang untuk teman-teman yang lagi nonton, dipahami, bila perlu dicatat apa aja tadi tips-tips yang telah diberikan oleh Ibu Triana, maupun triknya bagaimana agar bisa memaksimalkan kegiatan belajarnya, supaya nanti sesuai dengan tema kita, cepat lulus di universitas terbukanya. Baik, kita lanjut ya Bu Triana. Boleh. Setelah tahu tips dan triknya apa, pastinya itu kita harus memanajemen waktunya ya Bu ya. Kalau dari Ibu Triana sendiri, ada tambahan nggak agar mahasiswa itu bisa memanajemen waktu untuk perkuliahannya agar bisa lebih efektif tadi. Oke, sahabat UT, tentu semua orang punya cara ya, punya cara ataupun trik bagaimana teman-teman mengelola waktu supaya proses pembelajarannya sesuai dengan tujuan awal, sehingga kita bisa cepat selesai ataupun cepat lulus ya gitu ya. Nah, saya tidak bisa memaksakan bahwa manajemen saya itu sama dengan manajemennya COVID tentu tidak sama dengan manajemen teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Nah, kalau mungkin saya bisa berbagi ya, berbagi ataupun sharing kepada sahabat UT, teman-teman yang di rumah. Kalau saya itu menerapkan polanya adalah murder. Murder, murder. Murder, murder. Jadi, murder itu adalah salah satu cara ataupun sistem pembelajaran supaya sistem belajar kita lebih efektif dan efisien. Apa itu murder, Kak Ovi tahu? Boleh-boleh kita bagi ya, sekalian sama teman-teman yang ada di rumah juga. Ya, murder itu adalah singkatan Kak Ovi. Oh, singkatan. M yang pertama itu adalah mood. Oh, M. Ya, mood. Kalau bahasa Indonesia itu... Suasana hati ya, perasaan gitu. Kemudian, apa sih kalau kita misalnya sedang dengan diajak teman-teman, eh kita jalan yuk hangout gitu. Wah, aku lagi enggak mood. Tidak sesuai dengan kata hati gitu ya. Jadi, M yang pertama adalah mood ya. Nah, apa maksudnya? Jadi, ketika teman-teman mau belajar, itu sesuaikan dengan mood-nya. Kadang-kadang kita sedang tidak mood ya. Ah, aku lagi enggak mood. Nah, kalau kita sedang tidak mood, kita pasangkan untuk belajar, itu tidak akan masuk dalam otak. Jadi, itu salah satu manajemen waktu juga ya. Itu mood yang pertama. Kemudian yang kedua adalah understand. Murder ya. M yang pertama adalah mood, yang kedua adalah understand. Setelah kita menimbulkan mood tadi, setelah kita suasana hatinya bagus, kemudian lingkungannya juga mendukung, kemudian teman-teman juga ketika membaca modul itu benar-benar hatinya terbuka, kemudian mungkin habis gajian ya. Kalau yang sudah bekerja ya, atau misalnya kalau yang masih belum bekerja, mungkin baru dapat pacar, sehingga waktu belajar itu lebih gampang gitu ya. Perbunga-bunga, sehingga kalau membaca buku cepat masuk ke dalam otak gitu ya. Nah, kemudian setelah dibaca, teman-teman yang kedua adalah understand ya. Understand itu adalah pemahaman, lebih ke pemahaman. Nah, ketika teman-teman sudah timbul mood-nya, teman-teman tentu membaca buku, kemudian tingkatkan pemahamannya. Jadi, bukan hanya membaca ya, bukan hanya membaca, jadi teman-teman lebih ke pemahaman ya. Pemahaman itu adalah mungkin teman-teman bisa mengapresiasi ataupun, apa sih istilahnya tuh, misalnya teman-teman membayangkan suatu keadaan yang teman-teman berada di reel tersebut misalnya gitu. Jadi, misalnya mengenai resesi uang misalnya kalau di ekonomi ya. Nah, teman-teman membayangkan bagaimana kalau Indonesia mengalami resesi uang gitu ya. Terus, teman-teman bayangkan, pahami bagaimana kalau misalnya kita, apa namanya, uang kita tiba-tiba harganya menjadi turun gitu. Nah, teman-teman bayangkan, kemudian pahami bagaimana akibat-akibat dari resesi uang tersebut. Nah, itu mungkin lebih gampang ya, lebih gampang untuk kita memahami suatu modul itu ya. Kemudian berikutnya adalah recall. R-nya bu ya, recall. Murder ya, mood, understand, recall. Nah, recall ini adalah ulangi. Setelah membaca, kemudian dipahami, teman-teman nanti ulangi kembali. Ulangi kembali apa yang sudah dibaca, kemudian apa yang sudah dipahami. Bukan hanya hari itu, tapi mungkin misalnya teman-teman belajar hari Senin nih. Hari Senin, kemudian hari Rabu, teman-teman ulangi lagi. Selintas aja ulangnya. Selintas, kemudian kalau sudah oke, baru nanti tinggal dilanjutkan. Nah, setelah di-recall, kemudian murder, mood, understand, recall, kemudian D. D-nya itu adalah diges, telah ah. Diges, oh. Ya, ditelah ah. Setelah teman-teman memahami, kemudian mengulangi, kemudian ditelah ah. Oh, jadi kalau misalnya resesi uang itu, akibatnya adalah ini. Sehingga nanti perekonomian bisa jatuh, atau kemudian itu berakibat dengan, apa namanya, daya tahan hidup masyarakat. Misalnya gitu ya. Nah, teman-teman telah ah. Nanti akibatnya ini, 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 ini. Kemudian dampaknya ini, ini, ini. Itu namanya ditelah ah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah expand. E yang berikutnya adalah expand ya. Expand itu adalah dikembangkan. Ya, dikembangkan artinya setelah teman-teman memahami, mengulangi, kemudian menelah ah. Teman-teman kembangkan. Nanti kalau terjadi resesi uang di Indonesia, kemudian akibatnya ini, dampaknya ini, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman telah ah. Nah, kalau teman-teman sudah memahami satu masalah, ataupun satu modul tersebut, dengan menggunakan teknik murder tadi, teman-teman tentu akan lebih paham lagi kalau misalnya teman-teman dikasih suatu studi kasus. Nah, kemudian R yang terakhir itu adalah review. Review itu artinya pelajari kembali. Itu sih kalau saya. Jadi tipsnya tadi saya sudah tahu, murder, mood, understand, diges, expand, dan review. Teman-teman jangan lupa juga ya, jadi murder itu kalau manajemen waktu ala Ibu Triana. Nah, tadi boleh diterapkan atau dicoba terlebih dahulu dalam belajar di universitas terbuka. Kalau memang nanti rasa temannya efektif atau bisa menciptakan mungkin manajemen waktu sendiri juga lebih baik ya, Ibu Triana ya. Gitu ya. Baik, sahabat UT, selanjutnya tips dan trik sudah. Kemudian manajemen waktunya sudah. Yang nggak kalah penting juga terkait ujiannya, Ibu. Kalau untuk ujian itu hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan? Sebagai mahasiswa dan proses terbuka. Ya, jadi teman-teman ya, sahabat UT, semester ini, semester 2022.2, kita ada skema ujian menggunakan tiga skema ya. Yang pertama adalah UTM, ujian tatap muka. Kemudian THE, ujian yang dilakukan di rumah selama lebih kurang 6 jam ya. Kemudian yang terakhir adalah UO, ujian online mata kuliah. Nah, teman-teman pertama harus perhatikan jadwal ya, jadwal. Kemudian teman-teman juga harus tahu lokasinya kalau teman-teman menggunakan skema tatap muka. Nah, kemudian tentu alat tulisnya ya, alat tulisnya. Kemudian yang paling penting, teman-teman harus siapkan kondisi badan. Jangan menggunakan sistem SKS tadi, K.O.V. Kalau kita menggunakan sistem SKS, kadang-kadang panik ya. Misalnya besok kita ujian tiga mata kuliah. Tiga mata kuliah, kemudian bukunya baru dibuka malam itu, sistem kebut semalam. Udah bacanya nggak masuk di otak, kemudian mata jadi ngantuk, kemudian fisik kita juga jadi drop. Kadang-kadang ketika kita ujian, tiba-tiba besok paginya ngeblank semua. Sehingga nanti nilainya malah, bukannya malah jadi bagus, malah jadi anjlok. Apalagi kalau tiga mata kuliah di hari yang sama buku ya. Tiga mata kuliah, mata kuliahnya matematika, statistik, kemudian akutansi misalnya. Apa nggak pusing itu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan menggunakan manajemen waktu yang bagus ya. Kemudian ingat ya, jangan gunakan sistem kebut semalam. Karena itu menurut beberapa penelitian ya, K.O.V. ya. Menurut beberapa penelitian itu sangat tidak efektif. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan yang pertama pikiran jadi ngeblank. Kemudian itu malah tidak efisien. Dan kemungkinan bisa jadi kita juga bisa jadi drop. Ada lagi tambahan atau itu aja untuk ujiannya? Itu aja mungkin ya. Jadi teman-teman siapkan fisik. Kemudian teman-teman harus cek lokasi untuk ujiannya. Kemudian yang paling penting adalah harus tahu jadwal. Karena sering nih, K.O.V. Kadang kita ngalamin, kadang kita sering berada pandangan mahasiswa ya, K.O.V. ya. Kadang-kadang teman-teman datang terus ke lapor ke Frondes ya. K.O.V. ini Frondes ya. Lapor ke Frondes, tanya ujian ini kenapa saya belum dapat jadwal ujian. Ternyata pas kita lihat jadwalnya sudah lewat. Betul ya, kita udah sering banget ya. Iya, betul. Jadi teman-teman harus tahu dulu jadwalnya, kapan, terus kema ujiannya apa. Lokasinya juga, Bu. Lokasinya juga harus tahu. Kemudian teman-teman harus siap fisik ya. Kemudian siap juga secara materi pembelajarannya juga. Betul. Oke, baik. Mungkin terakhir, Bu. Seandainya teman-teman atau sahabat UT yang ada di rumah itu ada nilai E. Nah, itu apa yang harus mereka lakukan, Bu? Misalnya E kan nggak lulus tuh, Bu. Ataupun misal nilai PKP-nya dibawah B-min atau D itu kan juga harus diulang. Nah, itu apa yang harus mereka lakukan, Bu? Ya, di sini ada dua pola, K.O.V. ya. Jadi tergantung dari sahabat UT ataupun teman-teman yang ada di rumah ya, yang menonton acara podcast ini. Ada yang menganut sistem harus mengulang, mengulang di awal ya. Kemudian ada yang menganut sistem tua, tidak perlu mengulang. Jadi kalau menurut saya ya, teman-teman pastikan dulu fokus dan dengan tujuan awal. Kalau misalnya teman-teman nilainya B, B-min, kalau PKP tentu tidak lulus ya, B-min, teman-teman menurut saya tidak perlu mengulang. Jadi ambil dulu seluruh mata kuliah sampai selesai. Nah, kalau dikira teman-teman misalnya, oh IPK saya kayaknya belum sesuai dengan harapan nih. Baru nanti setelah habis mata kuliahnya, baru teman-teman ambil yang B-min tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang tidak lulus atau E, itu tergantung dari teman-teman. Teman-teman boleh mengambil pada saat semester berikutnya, atau teman-teman mengandut sistem, ambil dulu semua mata kuliah sampai habis, nanti teman-teman ulangnya pas sudah habis paketnya. Jadi sudah tidak ada lagi beban paketnya, baru teman-teman ambil yang ulang-ulang tadi, yang tidak lulus tadi. Terserah teman-teman, mana yang lebih efektif menurut teman-teman, dan mana yang lebih memungkinkan ya menurut sahabat UTI sekalian. Iya, pastinya saya tambahkan juga bahwa teman-teman harus tahu kapan registrasi mata kuliahnya, dan kalender akademiknya untuk dicek secara berkala, karena banyak juga mahasiswa yang mau ngulang ternyata sudah tutup registrasinya. Besok mau ujian baru mau daftar ulang, nah itu juga tidak bisa. Jadi untuk teman-teman yang nilainya tadi kurang bagus, atau yang jelek, atau belum lulus, itu silakan diregistrasikan kembali berdasarkan dengan jadwal yang ada di kalender akademik. Baik Ibu Ana, terakhir mungkin untuk harapan Ibu Triana kepada sahabat UTI yang sedang menonton program ini, atau yang ada di luar sana bisa disampaikan nanti, boleh disampaikan Bu. Ya, harapan kami ya, semua yang kami berada di UTI Palembang, siap membantu teman-teman semua sahabat UTI yang sudah bergabung dalam universitas terbuka khususnya di UTI Palembang. Jadi kami siap membantu teman-teman, sahabat UTI, kalau teman-teman merasa ada kesulitan, ataupun sesuatu hal yang dirasa mengganjal, boleh silakan datang ke kita, kita terbuka lebar untuk menerima teman-teman semua. Nah, harapan kami adalah teman-teman yang sudah bergabung di UTI, bisa selesai tepat waktu, kemudian lulus sesuai dengan harapan, dan tentunya IPK-nya bagus ya. Kategori bagus itu tentu tidak semua orang mengkategorikan, oh IPK saya 2,75 kurang, tapi ada beberapa orang yang berpendapat 2,75 sudah cukup. Jadi kalau IPK itu tergantung dari persepsi masing-masing, tapi harapan kami adalah mudah-mudahan semua teman-teman ataupun sahabat UTI cepat lulus, kemudian lulus sepat waktu sesuai dengan harapan, dan kemudian mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan. Baik, terima kasih Ibu Triana sudah bergabung di Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang, dan membagikan tips, trik, maupun informasi terkait universitas terbuka, khususnya di UPBJJ UT Palembang. Baik, kita sahabat terakhir kali untuk pada teman-temannya yang nonton kegiatan kita di rumah, kita ucapkan terima kasih semuanya. Saya Ahmad Ophironi mengucapkan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax